Ibtu Rudiana bela anak buahnya yang dituding siksa terpidana dengan sadis. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap delapan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Suprianto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama tiga anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safruddin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, tiga orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat dilorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kening semua, satu gelas. Saya satu gelas. Saka satu gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada dua anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkar Bripka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai kanit narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan keras krim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada Sidang Peninjauan Kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai fonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada delapan orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang menangkap Pak Rudiana sama temannya, tiga orang, kata Aldi di Sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon kota, kata Aldi, delapan pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, satu gelas. Saya satu gelas, Saka satu gelas, jelas Aldi sambil menangis. Delapan tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat dua anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Secara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap delapan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Suprianto, Sudirman, dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama tiga anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto, dan Brigadir Andi Safrudin, yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, tiga orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon, kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat dilorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, satu gelas. Saya satu gelas. Saka satu gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada dua anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkar bripka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai kanit narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana.